Setelah dari peti buah apel di kebun delapan, kita mau lanjut ke Pura. Pura apa tadi Pak? Pura. Pura apa? Pura-pura tidak jengit. Itu namanya Nazla sama Fabry. Pura-pura satu-satunya di Jawa Tenggara. Kita dapat info dari yang penjaga kepunya. Udara mana ini yang kau biru? Wah, sebagian sudah diproning ya apelnya ya. Jadi kalau habis panen, biasanya memang dipotong daun-daunnya. Dan rantingnya yang sudah tua itu dipotong-potong nanti biar dia tumbuh baru lagi. Jadi buah apel di sini tuh tak pernah habis lah. Wah, dari kebun A habis ganti kebun B. Ini ada terus. Ini yang kelihatan kayak daahan-daahan aja ini buah apel yang sudah diproning. Ini bukan tandus ya teman-teman ya. Memang gini ini diproning. Jadi dihilangkan habis berbuah dia. Dihilangkan daun-daunnya sama cabangnya yang sudah kering. Wah, asal jalan buah yang lainnya. Bunga Bang, buah desa. Wah, itu kelihatan buranya teman-teman. Kita mau ke sana ya. Kita jalan-jalan. Kita eksplor kota batu ini sampai kuas. Wah, sebenarnya satu hari tidak cukup ya. Sebenarnya kalau mau benar-benar eksplor itu tidak cukup. Oh, di sini juga ada peti apel. Itu ada juga di sini. Wow. Kita tunjukkan ke aneh keragaman Indonesia. Wah. Ini, ini, ini. Parkennya mana? Masa sini. Oh, masanya sini. Ini itu parken. Pura Luhur Kiri, Arjuna. Kita izin dulu ya, teman-teman. Jangan lupa,ankan. Terima kasih telah menonton 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 Jadi di dalam itu Kita tidak bisa masuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin belum banyak Ya Bagaimana sih Terima kasih telah menonton 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 yang belum tahu, mungkin-mungkin di daerah Surabaya, aku kepingin ke pura itu boleh, Pak? Boleh, boleh. Ada aturan-aturannya. Kalau untuk wanita yang halangan itu udah boleh. Oh iya, sama kayak masjid ya, teman-teman. Kalau di sekitar, di sini nggak apa-apa. Foto apa ini nggak apa-apa. Kalau naik, nggak boleh. Karena untuk ibadah ya, teman-teman, jadi kita harus saling menghormati nih, untuk ibadahnya saudara-saudara kita gitu, Pak. Terus, saya tuh boleh lihat ini, Pak. Galangnya ini, loh. Iya. Itu memang khusus gitu, Pak. Di Bali kan banyak. Banyak, banyak. Jadi ini khusus. Jadi setiap hari raya, itu kita dapat. Oh, di sini? Iya, di sini. Ini juga ada bantuan juga, Pak. Kalau umat lain boleh pakai gitu, Tridatu. Nggak apa-apa. Kan sekarang lagi punggung. Iya, lagi punggung. Kadang kan orang-orang lain-lain tuh pingin, lihat itu. Dari mana? Minta, minta. Sih, boleh. Ada gitu. Kenapa beli yang bukan asli dari Pura. Iya, iya, iya. Kalau kita ini kan memang asli dari sini, dari Pura. Kalau asli dari Pura ini, khusus untuk umatnya aja atau gimana? Iya, banyak umat. Umat aja. Tapi adalah, warga itu kadang untuk saudara atau apa gitu, minta. Oh, jadi didoain dulu. Iya, tapi ada doanya dulu, jadi minta. Oh, jadi nggak bisa langsung? Iya, nunggu apa itu? Waktu hari raya, nyepi, gitu. Nanti dikasih. Saudara, kita punya saudara berapa ada di rumah? Misalkan lima. Saya minta buat saudara yang ada di rumah. Oh, walaupun bukan umat, boleh. Iya, boleh. Kalau ingin, boleh. Oh, jadi khusus, saya itu penasaran. Selama ini penasaran. Kan sekarang di toko-toko emas, perhiasan Tuhan banyak, Pak. Jadi, kayak gini ini kecil, terus ternyata tridato gitu loh. Kan lagi booming banget. Itu hanya sekedar mainan. Mainan, iya. Tapi memang sangat menariklah sekarang itu. Iya, saya itu penasaran loh. Orang-orang itu pakai, saya tahu yang benar-benar asli atau tidak kan tahu. Oh, kelihatan. Iya, kan gini. Tidak ada mainannya sama sekali. Kita ikat manual. Benar-benar manual. Nah, ini kalau mau bercakap dengan beliau ini Bapak pemangku di sini. Oh, itu boleh. Tidak apa-apa. Oh, siap-siap. Karena tiap di sini mau ngobrol-ngobrol boleh juga. Siap. Oke, oke. Namanya Pak Basuki itu. Oh, siap. Apa-apa? Ini mainnya dari mana? Saya dari Surabaya. Kebetulan tadi kan seperti apel di bawah, terus di info sama Mbak, kalau mau bikin konten sekalian, di atas ada. Mungkin teman-teman pengen tahu gitu loh, Pak. Di sini untuk lahan apel 350 hektar. Dari bawah sampai atas itu? Sentralnya apel di jalan sini saja. Oh. Sampai naik. Iya, dari jalan sana. Naik di sini itu 350 hektar. Tadi saya petik di bawah itu senang. Itu ya, untuk rasanya. Mungkin kadang itu Iya, kalau rasanya ya begitulah. Saya ingin apa itu tahu keluarnya dari konsumen ini seperti apa untuk beda apel. Kadang yang masih kurang tua sudah diperlakukan untuk beda. Akhirnya konsumen kan Tidak ada kecewa gitu ya mungkin ya. Iya, adalah. Kalau saya tadi itu nyari yang mana lagi yang gede belum ada sih. Tidak ada. Kecil-kecil. Mana lagi kecil-kecil. Mana lagi. Karena musim kemarau dia ini kurang air jadi tidak bisa maksimal. Kalau musim hujan itu bisa besar-besar. Oh. Terus. Ada juga kendala. Kenapa apel kurang besar ya. Ini mungkin salah satu kendala dari petani. Harganya terlalu rendah. Harga jualnya dia. Harga jualnya di petani terlalu rendah. Beda sama pelaku peti apel. Iya, iya, iya. Beda. Benar, benar. Kalau di peti apel itu harganya Rp25.000 sampai Rp30.000. Rp30.000, benar. Sedangkan di petani itu cuma Rp10.000, Rp5.000, Rp6.000, Rp6.000, Rp7.000, Rp7.000. Nah, terus kita sering mengalami gagal panen ketika panen harganya dibawa operasional Rp6.000, Rp7.000. Nah, kita tidak nututi. Petani akhirnya mau buat buah yang besar. Itu kayak males. Karena biahnya besar. Nanti kita upkan supaya buahnya ini besar biahnya tinggi harga jualnya rendah. Nah, iya, iya, iya. Jadi petani untuk saat ini memang ngerawatnya ya, asal-asalan. Iya. Padahal sudah ada produknya apa? Keripi apel ya, Pak, ya? Banyak. Keripi apel, juga apel. Iya, tapi memang belum menolong. Tapi tidak membantu petani. Tidak membantu petani. Karena mereka juga produksi lagi untuk jual lagi. Saya petani apel itu saya tebang itu sudah satu eter setengah. Aduh. Minggir jalan itu ya banyak orang itu dalam saya itu saya tebang itu. Karena ya itu, saya sebagai ketua kooperasi juga sempat punya 29 anggota itu luas lahan kisaran 80 hektare. Nah, itu kita ingin bentuk apa itu? Satu pintu. Nah, kita mau memberikan contoh ke masyarakat petani di sini. Kita buat satu pintu bertujuan apa? Agar harga jualnya tidak sampai jatuh. Karena kita tahu biaya operasional cuma Rp6.000, dulu Rp5.000. Nah, terus harga jualnya itu sempat Rp2.000, Rp3.000. Nah, akhirnya kita bentuk bentuk kooperasi seperti itu supaya hasil panen petani ini masuk kita semua. Nah, kita jual dengan apu biaya operasional kita Rp6.000. Kita harus jual di angka Rp8.000. Seperti itu. Ternyata, kita tidak mampu dan kita ditekan oleh Tenggola-Tenggola. Nah, antara petani dengan Tenggola ini lebih kompat Tenggola. Ketika Tenggola ini beli harga Rp6.000 di petani misalkan. Nah, ada yang beli Tenggola lain ingin dapat barang dia beli dengan harga Rp6.500. Itu langsung dikontak beliau. Kamu jangan beli harga segitu turunkan. Itulah Bapak Tenggola. Dia menekan ke bawah. Kita tertekan ke bawah dia cari jualnya sedikit tinggi. Iya. Ketika kain hitam putih itu apa? Hitam putih. Bali. Iya. Kenapa kok hitam putih? Kalau hitam itu kan kita mencucikan diri. Kalau yang putih itu kita harus berbuat untuk kebaikan, cuci, bersih. Nah, kita dominan lah. Orang hidup itu kan hidup dan mati. hitam putih. Ada yang buru, ada yang karir. Iya, iya. Jadi filosofinya kayak gitu. Siang, malam, baik, luruh. Kalau mau masuk sebuahnya kan pakai ikat awan itu. Kampung. Itu ya. Ya wajib pakai kampung. Ya, iyalah. Kita kita mau berdoa dalam kondisi kotor. Kita pun ya aku juga harus wujud. Wujud kalau Islam harus mulai tangan, kaki semua sampai bersih lah. Kita ini untuk memohon. Iya. Jadi banyak ini yang datang itu dari Bali. Hampir tiap hari ada. Hampir tiap hari ada. Jadi mungkin di Bali juga terkenal Gipura sana gitu tau. Ya, terkenal. Di Batu kan cuma ada di sini. Termasuk Pura Lurkiri Arjuna ini Pura terbesar nomor 2 di Jawa Timur. Yang nomor 1 di Semeru Agung di Lumajang. Next time kita harus kesana biar teman-teman tau. Kan kita tujuannya itu boleh masuk kok. Boleh ya. Pokoknya sama. Pokoknya kalau apa itu? Seorang wanita yang beralang. Kalau ingin masuk mengupload sendiri enggak apa-apa. Nanti samakan ke Pak Manku Pak sama mengambil yuk. Oh boleh? Boleh. mbak enggak boleh kalau saya ambil dokumen untuk saya buat berita nanti nanti kita izin dulu ya teman-teman kita ambil video yang bagus kita upload yang bagus biar pada tahu semua siapa tahu nanti dari Surabaya aku belum pernah arahnya mana lihat video kita datang ke sini gitu loh dari alamannya itu Dusun Junggo Desa Tulung Rejo Kejamatan Bumi Haji Kota Batu di map sudah jelas ya Pak? Jelas itu kalau sekedar mau foto-foto boleh ya foto-foto depan ada itu di mana itu ada memang juga terbesar kedua di Jawa Timur yang pertama di Lumajang terus ke sini iya lohnya satu hektare ini oh ini satu hektare saya malah ingin bener disini itu kalau diizinkan itu saya konsep camping ground masa bisa kan ini pura kan di sini di area di luarnya itu kan punya bagus kalau pagi dari sana itu kelihatan Gunung Kelut Gunung Kawi yang sana Gunung Semeru ini saking kamu kalau di HP saya kasih tahu waktu yang bagus nanti Bapak si penwa nya biar dikirim viewnya yang bagus iya 23 ini kita apa ya namanya ya kita explore di pura lubur di Arjuna di daerah Batu kita tadi sudah sempat naik cuman tidak diperbolehkan masuk karena ada sembahyang juga dan memang tidak diperbolehkan kalau belum ada izin dari pemanggung nya mungkin nanti ada videonya cuman menyusul ya bukan saya langsung ke dalam nanti ada videonya juga tetap di dalam itu ada apa aja nanti kita mintakan dari pemanggung nya jadi buat kalian umat yang belum tau disini ada pura monggo kesini mungkin ingin beribadah disini boleh karena ada rompongan dari bali juga hampir setiap hari infonya setiap hari itu ada mbak dari bali kesini info dulu ke pemanggung ada nomer telpon nanti saya infokan di bawah terus kalau bis nanti ada satel nya juga semua info jelas disini bukanya dari jam aktif pengurus nya ini jam aktif dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam jadi beliau nya bapak basuki ada jam 7 sampai jam 9 malam oke cukup sekian ya teman teman kita tidak bisa suara kenceng ini karena ini tempat suci kita akan explore tempat lainnya jadi jangan lupa like share dan subscribe youtube channel kita oke see you next vlog selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!